Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sebelah aku ini, anak muda Mudah-mudahan juga, semangat yang muda juga sama Perkenalkan dong dirinya dong Perkenalkan, nama saya Raid Ahmad Saleh Saya sebagai manajer JEMU Raid, usia berapa? 19 tahun Masih belum ada kekasih atau istri? Masih, masih belum Jadi, insya Allah ikut sama saya juga Jadi, Alhamdulillah Tahun ini ada saya, Nagita Ada Mama Ami, Mama Rita Ada Nisha, ada Syahmas Ada Caca Caca, Adiknya, Nagita Terus juga ada 3 karyawan Rans Yang udah bareng-bareng sama saya Ada Prio, Abra, dan satunya lagi Lemon Kita kurang lebih berapa? 10 orang Ditambah 1, ya Sama Raid ya, 11 11 kita berangkat Insya Allah berangkat hari Sabtu Sore, besok Mudah-mudahan dilancarkan Jadi, Hanji yang mabrur Mohon maaf untuk semua Kalau saya ada kesalahan Atau tutur kata Baik yang disengaja atau tidak Sama semua Semuanya Saya minta mohon Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Mohon doanya juga Supaya saya dilancarkan Semuanya dipermudah Dan ke Tanah Suci Diberkahi Dan bisa kembali lagi Ke Tanah Air Secepatnya Dengan keadaan yang sehat Wafiat Bisa ketemu lagi sama keluarga Dan Ini kita Kalau ini pengalaman haji pertama Aku Kalau Nagita udah pernah haji Mama Rita udah pernah haji Tapi untuk saya Mama Ami Mungkin Nisha Siah Nas Caca Tiga tim saya Prio Abraham Sama Lemon Baru pertama kita ya Lain Saya pertama kali Berarti Kita Ini buahnya ya Ini Ya mohon doanya Tadi juga sekalian hari ini Selain Doa untuk Keberangkatan haji Kita juga berdoa Untuk syukuran Akhirnya Gedung Rans ini Sudah Beroperasi Mulai minggu Lalu ya Minggu lalu Sudah mulai Karyawan sudah mulai masuk Sudah mulai kerja Dan pas Jadi momen keberangkatan haji ini Dijadikan doa bersama Untuk Kepelepasan haji Dan juga untuk Syukuran Gedung Kantor Rans Yang baru di BSD Mungkin teman-teman Ada yang mau nanya Oke Mungkin nanti Berapa hari Dan mungkin Gimana sih Persiapan Mungkin haji Lebih beri daripada Umroh Persiapan dari Kesehatan Dan mungkin Periksaan Relijian Seperti apa Di sana Iya Untuk di sana Berapa hari 17 hari 17 hari Nanti di sana Gimana Jadi kita langsung Ke Maka Dua hari perjalanan 15 hari Di Saudi Jadi kita sampai Langsung ke Sampai Jeddah Nanti Insya Allah Ke Maka Langsung Langsung ke Maka Ke Hotel Bintang Di Masya Amin Ya Allah Jadi kita Ibadah hajinya Langsung Di hari keberapa Di hari Kalau gak salah Di tanggal 14 Apa 12 Kalau aku Bener-bener tuh Suka gak tau Apa-apa Aku udah ikut istri Diaturin Udah kalau aku ikhlas Ikhlas aja Udah kalau Yang namanya Kalau berangkat haji ini Kan gak boleh ngelung Gak boleh apa Yaudah Aku ikut aja Cuma Seminggu ini udah Istighfar terus Soal Toba terus Jadi yaudah Kalau istri nangis terus Karena kan Rayanza Marafatar Tapi Alhamdulillah bisa Haji sama Mama Amin Dan Mama Rita Itu Satu berkah Yang luar biasa Dan juga bersama adik Adikku tercinta Tapi suami-suaminya Gak ikut Karena Gantian jaga anak Gitu Ada lagi Apa namanya Haji Faraba Betul Haji Faraba Haji Faraba Bedanya Bedanya Haji Faraba itu Haji Faraba Visa Faraba itu Dari kerajaan Arab Saudi Langsung Jadi Bukan dari Pemerintah Bukan kota Bukan Ya betul Dapat undangan Langsung dari Kerajaan Arab Saudi Ya Alhamdulillah Aku suka Demikian Aku tuh Kayak umroh Juga Dari dulu Selalu diundang Pas waktu Dua tahun lalu Sebenernya Aku dapat undangan Sama gigi itu Dari kerajaan Arab juga ya Waktu pertama kali Waktu pertama kali Dibuka Aku sama Nagita Dapat langsung Dari Undangan Dari raja Tapi ya Memang Belum Belum siap Waktu itu Karena Merayan saya Masih kecil Masih bayi banget Intinya memang Belum rejeki Tahun lalu Berangkat Gak jadi lagi Udah Manasik lagi Tahun ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bro Insya Allah Sama Janah Madinah Wisata Insya Allah Tengah Raja Arab Gak Gak kayaknya ya Gak ke Tengah Raja Arab Disana Kita berdoa Pasti Saya Mama Ami Raid Terus juga Mama Arita Gigi Nisha Sahnas Caca Abrar Prio Sama Lemonya Kita pasti punya Hajatnya masing-masing Yang penting-penting Sehat Kalau merupakan Ini adalah Pengalaman pertama Haji aku Ya Kalau aku Berdoa sebanyak-banyaknya Mumpung Masih dikasih sehat Dikasih Dikasih Kesempatan Untuk Haji Di tempat Spesialnya Ini sendiri Endorse Seperti apa Mungkin Puroda sendiri Mahal Mungkin Butuh Milyaran Rupiah Untuk Puroda Sendiri Bagaimana Kalau itu Aku itu Setiap kali Umroh Setiap kali Umroh Banyaknya Ya Ada aja Rezekinya Pokoknya Kita bisa Berangkat Jadi itu Aku itu Dari pertama kali Selalu Kadang Kita juga Bingung Kadang Ya udah bisa Nampai sana Alhamdulillah Apapun Caranya Kadang kita punya uang aja Uang kita banyak aja Bisa gak berangkat Ada yang kita Meladi undang orang Bisa berangkat Ada yang memang Orang susah banget Bisa berangkat Ada orang yang bergelimang harta Rezekinya banyak Enggak bisa berangkat Jadi Apapun yang penting Nianti kita baik Disini Bisa sampai rumah Allah Jodha Alhamdulillah Tapi memang sebelum Adanya undangan ini Arapnya dan keluarga Memang punya Rencana untuk pergi haji Di tahun kapan Hati kecil selalu Setiap insan manusia Selalu ingin Berangkat umroh Ingin berangkat haji Kalau bisa haji setahun sekali Ya Kalau mampu Kalau bisa Kalau memang Itu siapa yang gak mau Mau umroh sebanyak-banyaknya Juga siapa yang gak mau Jadi Ya Tapi yang kembali lagi Yang namanya umroh Yang namanya haji Mau kita punya uang Sepera Mau punya uang sejuta Mau punya uang seratus juta Mau punya uang seratus miliar Mau punya uang satu triliun Kalau memang Belum diundang sama Allah Gak akan bisa Jadi Apapun itu Yang paling penting Kita bisa Bisa Didoain sama semuanya Dan bisa jadi lebih baik lagi Karena Haji itu Apa ya Sesuatu hal yang Sakral Dan juga Panggilan dari Allah Panggilan dari Allah Bakal ninggalin dua minggu Mungkin Bakal ninggalin dua minggu Rafat Rayan Kasih pemahamannya gimana sih Gimana nih Aku kasih pemahaman Ya Alhamdulillah sih Anak-anak Dikasih tau dari jauh-jauh hari sih Bahwa memang Mau pergi haji Ketulah Rayan saya juga udah Udah pernah dikenalin Diajak gimana sih Jadi ya Insya Allah Kak ini kan Nanti akan Ada gelar haji Itu jadi beban tersendiri Gak sih Untuk Arafi Maksudnya Ini kan Hidup tuh gak usah dibikin beban Semuanya kita jalanin aja Kalau memang sudah Pantas Sudah waktunya Sudah ini ya Kita jalanin Ya berarti Sama lah Seperti kita manusia Kan tadinya Manusia hidupnya sendiri Terus dia menikah Dia dikasih anak Ya berarti kan itu Memang sudah Jalan hidupnya begitu Dan semuanya kan Sudah dikasih sama Allah Ini begitu Jadi Apapun yang dikasih sama Allah Berarti Allah kan sudah Percaya sama kita Jadi Mau Mau belar haji Mau belar profesor Apapun itu Jangan dibikin beban Ya sudah Memang tanggung jawabnya Kita Kita jalankan sebaik-baiknya Yang penting Niatnya baik Dan segala yang sudah dikasih sama Allah Semuanya menjadi berkah Dan bukan Menjadi musimah Satu terakhir Ini kan mungkin bangun Apa namanya Kantor baru nih Dulu kan mungkin Lika-likunya Dari kerja dari SMP Mungkin dari ngekos-kosan sendiri Seperti apa sih Saya episode sendiri Sampai akhirnya bisa Ngebangun gedung yang Semoga ini ya Ya Sama lah Ini juga Kalau aku Mungkin Flashback lagi Ya pasti Aku sampai di detik ini Juga tidak menyangka Tapi kan pasti Ini juga peran banyak lah Didoain sama ibu Sama mama Mami Sama Marita Sama adik-adik Sama keluarga Sama semuanya Karena kalau aku Mungkin Orang yang lebih pintar Dari aku banyak Orang yang lebih hebat Pasti lebih banyak Kalau aku Cuma berusaha baik Sama orang aja Jaga silaturahmi Karena kita Sampai ada di detik ini Sampai ada di detik ini pun Aku gak Menyangka Pastinya juga banyak Didorong sama Didorong dan dibantu Sama Teman Sama kawan Sama yang baru kenal Sama yang udah lama kenal Jadi Enggaknya kak Bisa sampai ada di detik ini Tapi yang pasti Kita bersyukur Makanya Kita berusaha baik aja Sama orang Berusaha Kasih yang terbaik Enggak Enggak apa ya Ya Apa yang dikasih juga Semuanya ini kan Memang hanya titipan Yang paling penting Bisa jadi berkah Bisa buat Manfaatnya bisa lebih banyak Buat orang sekitar Foto lo Oke Terima kasih